Jalan Tinewati, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, mulai dibangun kembali. Mulai dibangun pada 2016, pembangunan jalan yang dilakukan saat pemerintahan UU Rujanul Ulum ini sempat mangkrak. Kala itu pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai melakukan pembangunan dengan cara melaksanakan pembebasan lahan terlebih. Menginjak tahun 2012, pembangunan tak lagi dilanjutkan. Lahan yang sudah dibebaskan dibiarkan begitu saja. Waktu itu baru membangun dua jembatan sebagai penghubung jalan. Kepala Bidang Jalan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, ATEP, menjelaskan sempat mangkraknya pembangunan jalan yang menghubungkan jalur provinsi dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya itu dilatar belakangi oleh keterbatasan anggaran. Menurutnya, anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat minim, sehingga pembangunan terpaksa diberhentikan. Kini, pembangunannya mulai dilanjutkan. Total anggaran kurang lebih sekitar 7,5 miliar, dengan panjang sekitar tadi saya sampaikan 727 meter. Dengan lebar jalan 14 meter, yang masing-masing jalan itu 7 meter, dengan median jalan 2 meter, kemudian trotuan 1,5 meter. ATEP menambahkan, saat ini Pemkap Tasik lebih mengutamakan pemerataan pembangunan ketimbang membangun satu sarana saja. Minimal, setiap sarana di Kabupaten Tasikmalaya, terutama bidang jalan, mengalami kemajuan setiap tahunnya. Meskipun sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan secara berkesinambungan. Ia mengakui, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah daerah, termasuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Untuk itu, pembangunan jalan Tinewati ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Terima kasih telah menonton!